Hai guys, sampai datang di Youtube saya. Hari ini saya akan mengasih tau cara ada update-an di TikTok. Kayak gimana ya? Sini, tonton sampai akhir ya. Pertama, itu, kalian itu harus pencet ini pin karena TikTok itu ada update baru guys. Namanya pin. Pin video, katanya di atas terus guys. Mau tau caranya? Ini aku udah coret. Tadi ya, tadi. Nah, nih. Caranya mau tau, kalian itu pencet video ini. Katanya bisanya 3 video guys, di pinnya. Dan ini aku off dulu pinnya. Gara-gara gak bisa gak bisa 4 video guys. Yang punya akun TikTok, kalian bisa pin videonya ke video kalian dulu. Terus udah deh ada pinnya guys. Tuh. Nah, sekarang kalian mau tau caranya. Katanya ada update-an yang banyak banget. yaitu tanya jawab. Gimana cara mau tanya jawab? Sini, tonton sampai akhir. Dan kalian harus pencet. Itu garis 3. Kalau kalian udah pencet. Kalau kalian udah pencet. Pencet alat kreator. Sekarang TikTok udah berubah ya. Mudah bukan titik. Titik 3. Sekarang jadi garis 3. Nah, kalian pas udah buka, pencet alat kreator. Nah, kalau udah kalian pencet tanya jawab. Nih. Tuh. Ini guys. Kalau udah, kalian pencet. Pencet. Aku off dulu tanya jawabnya. Nah, habis itu aku on lagi. Habis itu udah deh. Dan gimana caranya ada playwits di video ini? Kayak akun TikTok aku nih. Mau tau caranya? Caranya itu kalian itu harus pencet tambah. Yang belum punya playwits itu, berarti tombol tambahnya belum ada ya. Masih. Belum ada. Nih, aku buat playwitsnya dulu. Nih, aku pencet ini nih. Video. Banyak ya video aku yang pake playwits. Aku ketiknya gak jelas. Nanti aku hapus lagi. Nah, kalau udah, kalian tulis deh. Eh, kok gak bisa? Guys, maaf. Tadi kepencet mati. Oke, terus. Udah nih. Udah jadi playwitsnya. Gampang banget kan? Aku hapus lagi. Yaudah guys. Tunggu, tunggu. Video ini masih panjang. Yaudah guys. Sampai sini untuk episode. Saya mau kasih tau update TikTok baru. Terima kasih sudah nonton video saya. Sampai jumpa next video. Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati